Pemirsa dua tersangka pemerasan kendaraan bongkar muat di Kecamatan Dolok Masihul diamankan petugas Satuan Reserse dan Kriminal Polores Serdang Beragai. Dalam aksinya, kedua tersangka mengaku sebagai pengurus salah satu organisasi serikat pekerja dan menghalangi proses bongkar muat jika tidak diberi sejumlah uang. Kedua tersangka yang diamankan HAI alias Dedi Tahanan Bebas Asimilasi Lapas Labuhan Ruku Batubara, kasus perampokan, dan MRS alias Fatah, 23 tahun, keduanya warga Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Beragai. Kedua tersangka diamankan petugas setelah adanya laporan dari salah satu perusahaan pekerjaan proyek pembangunan ruas jalan di Desa Martebing, Kedua tersangka meminta sejumlah uang sebesar Rp2.235.000 dengan dalih sebagai biaya bongkar muat alat berat dalam pengerjaan proyek ruas jalan. Selain menangkap kedua tersangka sejumlah barang bukti diantaranya sejumlah uang, buku list daftar harga kutipan, ikutansi, dan kartu tanda anggota SPTSI diduga palsu diamankan polisi. Modusnya mereka ini orang-orang ya saya bilang penjahat nih, penjahat dalam keadaan asimilasi dan bahkan kejahatan yang lainnya belum terungkap, dia menggunakan memakai organisasi SPTSI, seolah-olah dia itu adalah petugas, bahkan dia itu ketuanya, kabar SPTSI dalam asimil, melakukan pemungutan-pemungutan terhadap transportasi bongkar muat yang ada di sekitar dalam asimil. Kedua tersangka saat ini ditahan di Mapore Serdah Beragai. Petugas mempersangkakan keduanya dengan pasal 368 KUH pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Serdah Beragai Wahyu Rustandi, AI News melaporkan. Terima kasih pemirsa telah menonton video ini, jangan lupa ya di subscribe, like, dan share channel ini. Sampai jumpa!